hai oke teman-teman selamat datang kembali di channel saya Jeffrey Hans Oke di video kali ini saya bakalan men-review satu buah speaker bluetooth RGB yang sangat canggih ini ya kan ini cocok sekali ditaruh di ruangan tamu ataupun di dashboard mobil anda jadi seperti inilah tampilannya yaitu AB4051 wear speaker RGB produk dari Gojodok Oke sebelum kita unboxing kita lihat dulu ya di bagian luar dari dusnya ini kita lihat untuk adapun modelnya yaitu untuk Bluetooth versinya sudah menggunakan Bluetooth 5.3 kemudian untuk baterainya yaitu 500mAh kemudian horzai nya untuk ukuran spekernya itu 52 mm red power 5 watt dan lain sebagainya kita bisa lihat kemudian yang di sebelah kanan ini yang dimasuk disini adalah yaitu TWS Stereo Shorun sound ya di untuk speaker ini bisa di firing dua buah speaker sehingga menjadikan suara lebih mantap lagi ya Stereo Shorun sound dan untuk harganya ini cukup murah Rp80.000an jika anda membeli dua sekaligus di toko ini anda akan mendapatkan harga Rp150.000an yaitu hemat Rp10.000 saja dan ini adalah keunggulannya yaitu untuk Bluetoothnya teknologi 5.3 tentunya akan sangat responsif sekali di distansinya itu sampai 10 meter kemudian untuk 360 untuk pancaran suaranya ya seperti ini langsung saja kita unboxing yaitu dari atas ini kita bisa melihat apa aja isinya Oke yang jelas yaitu satu buah ini adalah speker Bluetooth RGB ya warnanya sedikit hitam kemudian ada warna grey nya kita taruh dulu kemudian kita lihat ya di bawahnya ada apa yaitu satu buah kabel strip dan juga ini adalah satu buah charging yaitu kabel USB Type-C yang sudah zamannya kalau di HP biasanya kalau sudah Type-C itu pas charging kemudian yang lainnya itu ada satu buah wres speaker manual petunjuk manual dengan bahasa speak speak English ya kan teman-teman nah seperti ini sudah sudah enggak ada yang lain kemudian sebelum kita tes kita review dulu untuk dari bagian speaker RGB mini ini kita bisa melihat disini yaitu ada port 3,5 mm kemudian yang satunya lagi yaitu untuk micro SD ya untuk menyimpan atau memutar suara MP3 kemudian yang satu lagi yaitu satu buah port USB Type-C untuk charging nya kemudian disini ada beberapa tombol ini untuk suara min kemudian ini untuk menghidupkan nanti cukup di pencet tombol kemudian ini untuk mengatur cahaya lampu dari RGB ini ada beberapa opsi pilihan kemudian ini juga bisa digunakan untuk menunya kemudian untuk plus untuk mesarin gambarnya suaranya maksud saya kemudian yang satu ini yaitu adalah karet bantalan supaya yang enggak gerak-gerak kemana-mana kemudian untuk diatasnya ada kita lihat brand gojodok dengan gambar silver dan ada lubang-lubang untuk spekernya sebelum kita mulai kita lepas dulu untuk plastiknya ini oke dan ada pun cara menghidupkannya kita bisa menekan tombol power seperti ini oke hidup teman-teman nah untuk merubah rubahnya kita bisa menekan menu untuk pilihan warna dari RGB tersebut ya banyak sekali menunya ya kita bisa rubah-rubah disini oke selanjutnya langsung kita coba untuk suaranya kita cukup menggunakan satu buah HP Android ya kita bisa menghubungkan bluetoothnya kita hidupkan dulu bluetoothnya ya seperti ini masuk ke bluetooth nah disini ada tertulis AB4051 ya kita hanya langsung disandingkan seperti ini ya sedang menyandingkan kita kita sandingkan atau kita firing kalau bahasa Inggrisnya nah kini kita bisa di melihatnya ya sisa baterai adalah 70% artinya masih banyak namun sebaiknya juga bisa kita charging dulu sebelum penggunaannya oke setelah terkoneksi seperti ini kita bisa melihat ya di channel YouTube ya untuk mengetes lagunya mungkin kita bisa menggunakan suara suara sebentar ya oke teman-teman langsung kita mulai nanti tadi takutnya nanti cover right sekarang kita coba yang ini oke kita bisa besarin dan untuk lampu LED nya sendiri itu bisa mengikuti irama suaranya ya kan ini keren sekali teman-teman keren dan canggih ya saya akan mengetahui ya oke 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 mungkin teman-teman jika anda ingin membelinya barang yang canggih speaker mini RGB ini Link sudah saya berikan di kolom deskripsi Anda bisa mengklik link tersebut Nanti anda bisa mendapatkan bonus ataupun kupon jika pembelian di link tersebut Mungkin cukup sekian dulu review dari kami ini Ini sangat cantik sekali jika juga digunakan di ruangan tamu Ataupun di dashboard mobil dan tempat-tempat santai lainnya Oke mungkin cukup sekian dulu review dari saya Semoga video ini bermanfaat bagi semua Jangan lupa yang belum subscribe, like, dan share Video ini nanti jika temukan 100 ribu subscriber Insya Allah kita give will lagi Oke terima kasih Sukses selalu buat semua Terima kasih telah menonton Lanjut